Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus Nikiwantan pertanyaan dari Rizky Amalia Keputihan itu najis atau tidak Gus? Keputihan ya Begini Orang khed itu kan ada Warna darahnya, kalau ini termasuk darah Ya Ya, najis Ya, yang keluar dari Setiap yang keluar dari Salah satu dua jalan ya Tubur atau kubur Najis semua Ya, keputihan ya jelas najis lah Khed juga najis Ya, keputihan juga Najis Pokoknya semua Misalkan kok keluar kelereng Jadi Tingjanya itu keluar kelereng Jadi Ini kan pernah ada orang kelalkan kelereng Ternyata keluar juga keluar kelereng Ini tetap najis Makanya kopi luwak Ya Kopi yang disisili luwak Terus kemudian keluar sebagai tinja Walaupun cik berubah biji Itu Ada yang mengatakan ini najis Ada yang mengatakan dirinci jadi dua Kalau biji itu ditanam masih bisa hidup Berarti mau tanah najis Terkena najis Kalau disiram Dijuci Berarti bisa suci Tetapi kalau ditanam gak hidup Berarti ini ya bener-bener tinja Najis Jadi Yang keluar dari jalan depan Baik darah Apapun itu Najis Sabun cair Apa itu sabun cair Ya mirip sabun cair Kayak Bodi Bodi form Nah itu Ya najis lah Saya kira itu ya Jadi kalau seumur Makanan celana Dalam Itu harus disopet Kalau sholat Kalau kena celana Dalam Karena najis Ya harus dicuci lah Begini Ada orang itu kan yang beser ya Beser ya Istikhallah itu ya Ini ada Trik khusus Untuk bersuci Jadi orang kalau beser Beser kencing Beser darah Atau istikhallah ya Atau keputian tadi ya Ini Ada cara toharanya sendiri Yaitu dicuci bersih dulu Nunggu masuk waktu Kalau waktu sholat tiba Maksudkan zuhur Nunggu masuk waktu zuhur Baru dibersihkan Terus wudhu Ya mungkin di Kasih Softek ya Terus segera sholat Umpama nanti Tengah-tengah sholat Kok keluar Dibaafkan Tapi Niat wudhunya Itu Niat wudhu Agar diperbulikan sholat Bukan lirof il khadas Bukan niat wudhu Agar menghilangkan Untuk menghilangkan khadas Bukan Tapi agar diperbulikan sholat Itu niatnya Dan tiap Sholat harus wudhu lagi Jadi duhur wudhu Asar wudhu Ya cawik wudhu Ya marib cawik wudhu Dan harus nunggu masuk waktu Ini saja yang untuk Beser Jadi kalau Kena pakaian Harus dicuci lah Harus ganti pakaian Berarti Tiap waktu Harus ganti pakaian Kalau sekarang kan aman Ada Pempes Pempesan Kalau misalkan Softech Kalau masih tembus Ya Tambahi pempes Sekali lagi Untuk softech Dan lain-lain Kan Tergantung Protect Bisa Benar-benar Protect Bisa enggak Kalau yang bocor Ya harus Ganti pakaian Saya kira itu Untuk Pertanyaan pertama Okay